Keadaan manusia yang disiksa di dalam neraka itu ada yang ususnya terburai Kemudian Allah juga menerangkan tentang keadaan orang yang disiksa di dalam neraka itu Mereka nanti akan dirantai dan dibelenggu Kemudian juga Semua ya Siksaan-siksaan yang menyebabkan manusia itu mati semuanya akan dirasakan di dalam neraka Tapi tidak bisa membuat mereka mati Jadi mereka akan terus merasakan siksaan-siksaan yang dirasakan Kemudian bahkan bukan hanya siksaan fisik yang dirasakan Termasuk siksaan batin para ahli neraka pun juga akan merasakannya Salah satunya diantaranya Para malaikat itu akan terus mencacimaki orang-orang yang sudah masuk neraka Membuat orang yang masuk neraka itu merasa Merasa terus menerus menyesali kesalahan-kesalahannya Orang itu kalau sudah dia bersalah Dia benar-benar merasa bersalah Terus dia diingatkan atas kesalahannya Itu kan dia merasa tersiksa batinnya Apalagi berkaitan dengan siksaan yang pedih seperti dalam neraka ini Sebagaimana seperti misalnya dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 71 Allah mengatakan Para malaikat mengatakan Apakah belum pernah datang kepada kalian itu Rasul-Rasul yang membacakan ayat-ayat Tuhan kalian Dan memberikan kepada kalian peringatan Berkaitan dengan hari perjumpaan kalian saat ini Mereka mengatakan bala Pernah ada Akan tetapi Allah telah menetapkan azab itu kepada orang-orang yang kafir Termasuk juga orang-orang yang disiksa dalam neraka itu nanti Juga akan diberi kesempatan untuk melihat Kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga Dikala dia disiksa dengan siksaan yang demikian beratnya Kemudian dihadapkan dia dengan Gambaran kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan Para penghuni surga di dalam surga Maka ini semakin membuat Siksaan Yang sangat pedih itu semakin dirasakan lebih Pedih daripada sebelumnya Karena akan menimbulkan Tekanan batin yang luar biasa Ini adalah gambaran bagaimana Beratnya manusia itu jika dia di dalam neraka Dan kita berharap Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita termasuk golongan orang-orang yang Dimuliakan oleh Allah dengan Dimasukkan ke dalam jannahnya Diampuni segala dosanya Dan dijauhkan dari siksa Narakannya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah Wa na'udhubika Min sakhatika wal nar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!